Peristiwa naiknya permukaan air laut ke daratan atau lebih dikenal dengan banjirok kembali terjadi di kota Tarakan, di mana fenomena yang terjadi setiap tahun tersebut memberikan dampak bagi masyarakat Tarakan, khususnya yang tinggal di daerah pesisir. Perakirawan BMKG Tarakan, Ra'aina Farah mengatakan, berdasarkan data yang didapat dari Pus Hidros TNI Angkatan Laut, pada Sabtu 6 November pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Tengah, terjadi air pasang maksimum sekitar 3,5 hingga 3,6 meter. Sementara keesokan harinya Minggu 7 November, pada pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Tengah, terjadi air pasang maksimum sekitar 3,6 meter, di mana ketinggian ini membuat terjadinya banjirok. Adanya potensi hujan yang terjadi pada malam hari juga akan memberikan dampak penambahan ketinggian air pasang, sehingga dirinya mengimbau masyarakat untuk tetap melakukan mitigasi bencana untuk mengatasi hal tersebut. Kalau untuk pasang maksimum sendiri itu sekitar jam 7 sampai jam 8 malam, jam 8 malam sekitar 3,6 meter. Itu untuk besok atau hari ini? Untuk besok. Untuk hari ini juga sama, sekitar jam 7 di 3,5 sampai 3,6 meter. Jam 7 malam ya? Iya, jam 7 malam. Jadi kalau misalkan hujan saat itu terjadi pasang maksimum sekitar 3,6 itu tadi, ditambah mungkin pada saat pasang maksimum itu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup signifikan, sedang hingga lebat, itu nanti akan bisa menambah intensitas banjir di wilayah tersebut. Jan Nuryansyah melaporkan.